Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Science Edu Channel Kini kita akan memberikan Tutorial tentang bagaimana Men-setting jadwal wawancara Pada kegiatan UKAP PPG Prajabatan tahun 2023 Selamat mengikuti Dan tekan tombol lonceng Serta share video ini Ya, pertama kita masuk ke SIMPKB terlebih dahulu Dengan menggunakan akun masing-masing Kita masuk Kemudian di pojok kanan atas Ada 9 square Kita pilih Untuk mencari link kepada Laman PPG Prajabatan Kita klik PPG Prajabatan Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah Terjadwal untuk menjadi Penilai UKAP PPG Maka laman PPG Prajabatan Isinya jadi seperti ini Ya Dan nanti kalau Bapak Ibu akan Menilai dokumen UKAP PPG Tinggal klik yang warna hijau Tapi untuk kali ini Kita akan belajar menilai Yang wawancara UKAP PPG Maka klik yang warna biru ini Lalu kita lihat Disini ada set jadwal wawancara Itu bisa dilakukan Antara tanggal 10 sampai 11 Agustus Sekarang posisi saya Di tanggal 11 Agustus Ini hari terakhir bagi saya Untuk setting jadwal Untuk 18 mahasiswa Yang sudah dipasang oleh Teman-teman admin Kita sudah di jadwal untuk mengisi Atau menilai 18 mahasiswa Mungkin di tempat Bapak Ibu berpikir lagi Oke, kita mulai dengan memilih Atur jadwal Oke, dilihat disini Jadwal kita wawancara nanti Di tanggal 14 sampai 21 Agustus Kita punya 18 mahasiswa Misalnya Maka silahkan dibagi Dalam sepakan ini Satu hari akan Berapa melakukan wawancara Dan setiap harinya Tersedia 8 slot Seperti ini Oke, kita turun ke bawah Yang pertama Kita diminta untuk mempersiapkan Link Google Meet Yang disarankan Menggunakan akun belajar ID Link Google Meetnya Kita taruh disini Kita siapkan Link Google Meetnya Saya ambil dari Gmail Oke, ini saya masih Akun email UNY Kita ganti Akun belajar IDnya Next Lalu kita masukkan Passwordnya Oke, lalu saya next Oke, kita sudah berada Di akun belajar ID Dari sinilah Kita akan membuat Link Google Meet Kita pilih New Meeting Kemudian kita Copy saja ini Link Google Meetnya Lalu kita pasang Disini Kita pilih Ubah link terlebih dahulu Sampai ini warna hijau Kemudian kita paste Pastikan nanti yang tercopy adalah HTTP Seperti ini lengkap ya Lalu kita pilih simpan link Ya Maka tugas pertama kita Untuk menyiapkan link Google Meet Yang akan dipakai Selama wawancara Sudah selesai Kemudian nanti Kita akan Mengatur Penjadwalan Sebagai contoh Saya akan menjadwal Di tanggal 14 Hari Senin nanti Kita akan mengatur Di jam Berapa Kalau saya mohon maaf Mungkin akan banyak Melakukan wawancara Di siang Sore Bahkan malam hari Misalnya Saya agak aman Mungkin di hari Senin Itu Siang Atau sore 15.30 Sampai 16.30 Terus mungkin Malamnya ini Pukul 19 Sampai pukul 20 Meskipun nanti Mungkin saya akan Berkomunikasi Tidak persis Pukul 19 Barangkali Harus sholat isya dulu Baru habis sholat isya Kita wawancara Saya kira Bisa diatur lah Contoh saja settingannya Seperti ini Lalu kalau sudah Dipilih Dalam satu hari Ada dua jadwal Kita pilih terapkan Nah Maka nanti ini Di hari Senin Saya sudah ada Dua slot Untuk Wawancara Saya bergerak Di tanggal 15 Mungkin saya akan Selalu seperti itu Wawancaranya Di sore hari Meskipun Sepertinya nanti Bisa kita edit Sambil jalan Selama masa Pengeditan Itu sampai tanggal 11 Ini dia Atau mungkin juga bisa Di pukul 17 Saya kira Biar langsung Ini enak ini Untuk hari ini Saya tiga kali Misalnya begitu Tidak apa-apa Lalu terapkan Lalu saya atur lagi Di hari Tanggal 16 Saya punya 18 mahasiswa Ini sehari Paling tidak Tiga atau dua Misalnya Saya lagi setting 15.30 Jam 17 Jam 19 Terapkan Ini sudah ada 6 tambah 2 8 mahasiswa Saya tinggal 10 mahasiswa lagi Tanggal 17 Itu kan libur Mungkin kita bisa Setting lebih banyak Barangkali ya Tapi khawatirnya Para peserta Juga sedang Upacara ya Mungkin kita setting Pukul 11 Itu kan sudah selesai Upacaranya Lalu mungkin Tidak apa-apa Ini libur Kita perbanyak Di hari Tanggal 17 Dioptimalkan Betul Kira-kira Tanggal merah Kita sedang Free Guru Pamong Juga free Dan ini sebaiknya Jadwal ini Kita komunikasikan Dengan pasangan Kita dari Guru Pamong Supaya Mereka juga Siap Ini kalau terlalu Capek juga Kasian ya Nanti mungkin Ini kita lompat Langsung Di jam Asumsinya Kita istirahat Nanti kita Di jam 17 Gitu lah Ya Betul Berarti di tanggal 17 Kita memaksimalkan Sampai 4 Wawancara Kita terapkan Sudah berapa Ini kita Tadi sudah 8 Tambah 4 Sudah 12 Tanggal 18 Kita kembali normal Saja Yaitu kita Pawancara Di sore hari Seperti ini Dua kali Saja Misalnya Nanti Masih bisa Di edit Lalu tanggal 19 Kita atur Jadwal Lagi-lagi Sore saja Biar aman Oke Dan Pukul 17 Terapkan Ini sudah Berapa ini Tidak dihitung Tadi ya 8 12 14 16 Tinggal dua lagi Berarti ini Saya tidak harus Sampai tanggal 21 Ternyata Cukup sampai tanggal 20 Ini sudah Selesai Tidak apa-apa Yang penting dalam rentang Waktu itu Nah Seperti inilah Lalu kita pilih Terapkan Maka Sudah selesai Sepertinya Kita cek lagi ya 1 2 Oh sudah 100% Sudah dibantu nih Sudah 100% Maka ini kita tinggal simpan Ya Maka seperti itulah Proses Pengaturan jadwal Nanti saya akan Berkolaborasi dengan Bu Ema Ini Dari Guru Pamong Di sistem beliau Nanti juga akan Langsung tertera Kapan jadwal beliau Harus wawancara dengan saya Meskipun terserang ini Karena untuk tutorial Saya tadi belum Berkomunikasi dengan beliau Tapi sebaiknya Para dosen ketika Mengatur jadwal seperti ini Berkomunikasi Dengan Guru Pamong Ya Sepertilah Cara Men-setting Jadwal Wawancara UKPBG Selamat mencoba Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Selamat mencoba